Pengembara ini pergi ke bank Swiss untuk mengambil uang. Dia pergi ke pintu dan dihentikan oleh keamanan. Segera setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia adalah bangsawan Monte Cristo yang kaya. Kemudian masukkan kata Sandi pada perangkat. Di akun ada lebih dari 45 triliun. Manajer bank dengan cepat keluar untuk menyambutnya. Selamat datang kembali, Baron. Ternyata pada 15 tahun yang lalu, Simon dinyakiti oleh teman-temannya dan dituduh masuk penjara. Terus menerus menderita pelecehan. Sama seperti itu, 10 tahun berlalu. Setiap hari di penjara, hanya tikus dan lalat yang berteman dengannya. Tiba-tiba seorang tamu muncul. Seorang lelaki tua muncul dari bawah batu bata. Ternyata dia sudah dikurung di sini selama 20 tahun. Dan lelaki tua yang tampak menyedihkan ini adalah presiden sebuah negara. Kemudian kelompok aneh ini memulai jalan untuk melarikan diri dari penjara. Dalam sekejap mata 5 tahun telabir lalu, lelaki tua dan Simon seperti ayah dan anak. Tetapi ketika dia akan menyelesaikan penggalian jalan, lelaki tua itu jatuh sakit dan meninggal. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu Simon kata sandi akunnya. Pada saat yang sama, katakan padanya untuk mendapatkan uang ini sebagai putranya, dan kembali untuk membalas dendam. Karena lelaki tua itu sudah mati, para penjaga harus membuang mayatnya ke laut. Itu sebabnya Simon datang dengan rencana untuk bertukar identitas. Dia menyembunyikan tubuh lelaki tua itu di terowongan. Dan dia berbaring di tempat tidur berpura-pura mati. Saat kantong mayat jatuh ke dasar laut. Dia segera menggorok hantong dan keluar. Tetapi ketika Simon mengalami banyak kesulitan, dia kembali ke rumah. Menemukan bahwa tempat itu telah dihancur. Pada saat ini, Simon jatuh ke tanah. Orang yang lewat yang baik hati membantunya berdiri. Katakan padanya bahwa tempat ini awalnya ada orang tinggal. Karena anak laki-laki masuk penjara dan mati di dalamnya. Kekasih Simon juga menikah dengan orang lain. Ibunya mati kelaparan dan ditemukan dua bulan kemudian. Kemudian Simon menemukan orang yang tahu segalanya. Tendang dia ke laut. Kemudian ancam dia untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi tahun itu, rekan-rekan Shikaku dan Kohei menyakitinya bersama. Dan Kagura menjual tanah Simon. Menjadi Taipan Real Estate. Kohei tidak hanya menjadi selebriti. Tetapi juga menikahi yang dia cintai, Meguro. Bahkan jaksa tahun itu berkolusi dengan mereka dan mengirimnya ke penjara. Masih sedang menjalani kehidupan yang baik. Serangkaian kejadian ini membuat Simon putus asa. Tapi dia ingat orang tua di penjara. Jadi dia pergi ke Bank Swiss untuk mewarisi kekayaan untuk mempersiapkan balas dendam. Di sisi ini, pemilik kapal nelayan Simon 15 tahun yang lalu meninggal. Dan putranya adalah orang yang telah membantu Simon. Kagura mengatakan bahwa pemilik kapal nelayan itu berhutang 100 juta. Jumlah uang ini semua dibayar oleh putra Morio. Morio memeluk membawa pulang abu ayahnya. Melihat pakaian digantung. Ada juga amplop di dalamnya. Di dalamnya terima kasih atas bantuannya. Dia tiba-tiba teringat pengembara yang dia bantu beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia membuka amplop itu. Di dalamnya ada cek senilai 100 juta. Kagura dan Kohei bertemu setelah pemakaman. Mereka saling menyanjung. Pada saat ini, seorang pria berjas muncul. Ternyata dia adalah Simon yang mengubah namanya menjadi Makai. Dia mengolok-olok kedua pria ini. Kemudian mengusir kapal pesiar pribadinya pergi. Keduanya masih di samping dan mengagumi. Katakan dia adalah Taipan wilayah ini. Makai lalu mengucapkan harapan tulusnya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa balas dendam baru saja dimulai. Dia awalnya seorang gelandangan yang dipenjara secara salah. Tapi segera setelah itu-itu, dia menjadi miliarder. Dia membeli vila secara langsung. Memutuskan untuk membalaskan dendam mereka bertiga. Hari itu Makai sedang menikmati angin di laut. Secara tidak sengaja menyelamatkan dua orang dalam kesulitan di laut. Sebagai dermawan yang menyelamatkan jiwa, dia diundang ke rumah Miran. Tapi ayah Miran adalah Kohei. Tapi Makai tidak menganggapnya mengejutkan. Karena semuanya adalah rencananya. Pengasuh membaca dokumen Makai secara online. Mengetahui bahwa pria di depannya adalah seorang investor dengan kekayaan besar. Pada saat ini, ibu Miran kembali ke rumah. Melihat mantan pacarnya, Makai tidak menggerakkan pikirannya sedikitpun. Tapi Meguro yang tidak mengenalinya. Masih antusias mengajaknya makan kue untuk membalas budi. Makai bahkan mengundang mereka ke rumahnya untuk berpesta. Setelah meninggalkan rumah Kohei. Dia berlari ke samping lagi dan memuntahkan semua kue tadi. Keesokan paginya, Makai meminta kepala pelayan menghubungi Kagura. Ingin menegosiasikan transaksi Real Estate. Setelah menandatangani kontrak, Makai mengambil undangan dan memberikannya padanya. Undang dia dan istrinya ke rumahnya untuk pesta akhir pekan. Kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan orang kaya, tentu saja Kagura tidak akan melepaskannya. Sebelum pergi, Makai juga memberinya pancing yang berharga. Tapi Kagura tidak tahu ada kamera mikro di dalam pancing ini. Mampu melacak setiap gerakannya. Dan istri Kagura sangat aneh. Setiap malam dia menyelinap keluar dari kamar. Lalu ke ruangan lain. Dua dari tiga musuh telah terjebak. Hanya si Kaku yang tersisa tetap paling canggung. Dia seorang jaksa jadi dia sangat waspada. Jadi Makai memutuskan untuk mengambil tindakan dengan istrinya terlebih dahulu. Sementara istrinya pergi berlatih. Segera mengirim bawahannya untuk memasukkan tepung soba ke dalam airnya. Dan dia alergi terhadap ini. Setelah minum air, seluruh tubuhnya bengkak. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk minum obat. Pada saat ini, Makai muncul tepat waktu. Bantu dia mendapatkan obatnya, selamatkan nyawanya. Sebagai imbalannya, dia mengundang Makai ke rumahnya. Namun, ketika si Kaku pulang, dia pikir tidak sesederhana itu. Dia dengan hati-hati bertanya pada Makai. Tapi dia diinterupsi oleh istrinya. Juga beritahu suaminya identitas Makai. Setelah mengetahui bahwa Makai sangat kaya. Sikap si Kaku berubah 180 derajat. Kali ini, Makai mengambil kesempatan untuk memberikan kartu undangan. Undang keluarga mereka ke pesta. Setelah melihat Makai telah pergi, si Kaku merobek undangan itu. Tetapi ketika dia melihat alamat di atasnya, dia tiba-tiba menjadi termenung. Dia menemukan alasan untuk bergabung dengan pesta ini. Pada akhir minggu, tiga orang yang menyakitinya muncul di mansion pada saat yang sama. Pembalasan dendam akan segera terjadi.